Krohat pidin dilihat dulu mau nggak jangan sampai anak kita menikah dia menderita batin kasihan Oke lanjut lagi Mas siapa lagi mau nanya yang sebelah sini silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh tanya mamah yuk ayo perkenalkan nama saya Nia dari Masjid Taklim al-hidayah Kecamatan Suryan Kabupaten Semedang Oke dia Nia apa namanya Nia dan Nia dan Nyati Nia dan Nyati penyanyi jelas-jelas saya temu tanya ada temen saya yang dijodohkan sama orang tuanya tapi dia tidak menerimanya dengan dengan calonnya karena dia tidak cocok dengan kriteria dengan kriteria 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 eh mic ya jangan gitu-gitu dia mic-nya mic-nya soh naon Nia terus gimana caranya diam mic-nya gimana caranya nolak dengan halus ya ma terima kasih maaf kita sebagai orang tua kalau kita punya anak udah gede jangan memaksakan kehendak yang rumah tangga kan anak kita contoh bagaimana Al-Quran mengajarkan Nabi Ibrahim ketika diperintahkan oleh Allah menyembelih puteranya Ismail gak langsung disembelih dia nanya Paldur Mada Taro bagaimana pendapatmu wahai anakku anak mau kuliah tanya pengen kuliah di mana mau nikah tanya cocok nggak dengan dia tidak bisa kita orang tua kuliah di sini mama pengen dulu jadi hakim ternyata gagal kamu terusin nggak bisa walaupun anak darah daging kita turunan kita tidak boleh maksakan laik rohapidin jadi kita orang tua wajib mengerti kecuali kalau anaknya memang belum punya pacar kecuali kalau pacar anaknya beda akidah kecuali kalau pacar anaknya nggak pernah sholat nggak ngerti agama nggak bisa baca Quran baru kita kasih pengarahan mau nggak yang dia begitu itu pun nggak dipaksakan laik rohapidin dilihat dulu mau nggak jangan sampai anak kita menikah dia menderita batin kasihan jadi dibiasakan diajak diskusi betul bukan dibiasakan itu perintah Allah Oh gitu dalam asopat 102 sejak dini ya Maya betul berikan kesempatan kita kadang-kadang anak nih gue ganti baju ntar 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 mama yang ambil berantakan salah didik anak kita mandiri nih caranya begini ya yang atas diangkat cabut yang mau dipakai ajarkan perlahan-lahan lamanan terbiasa begitu Nia dan Nyati ya terima kasih Mama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Oke lanjut lagi Wah seneng nih waktu masih banyak siapa lagi mau nanya Yang disini silahkan silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Tanya mama yuk Nama saya Sinta saya dari Majelis Taklim Himpaudi Anjatan Indramayu Oke Sinta ramahnya dimana Di rumah ma Mah mau tanya Sok Kalau ada laki-laki yang mencari uang dengan berpenampilan seperti waria untuk menafkai keluarganya apakah boleh ma Seperti wanita Ya seperti wanita Sinta Rasulullah bersabda Laki-laki yang menyempari perempuan Perempuan yang menyerupai laki-laki itu dosa besar tempatnya neraka jahannam Dalam Islam yang ada hanya laki-laki dan perempuan Ya ayuhannas inna kholaknakum min zakari wa unsa Hei manusia Kalian diciptakan di laki-laki dan perempuan Lahirlah laki-laki lahir perempuan tidak ada diantara laki-laki perempuan Ada yang bilang Ini mah bawaan lahir bukan salah pergaulan Salah sikap mungkin orang tuanya Salah lingkungan Dalam Islam yang benar adalah laki-laki Yang benar adalah perempuan Maka ibadahnya pun dengan cara laki-laki dengan cara perempuan Kalau dia nyari rejeki laki-laki Misalnya Itu dilarang Sesuatu yang agama larang Hasilnya pun tidak akan diterima Walaupun cuma buat pekerjaan Walaupun Karena pekerjaan Banyak disiapkan oleh Allah Selama otak yang diatas berpikir Benar gak kata agama kita Wakuli ammanu Pasar amalakum barasullah Muminun Bekerja kalian Allah Rasulnya Dan semua orang yang beriman Akan melihat hasil pekerjaan kalian Bukan pekerjaan langsung kita makan Dinilai oleh Allah secara kerja kita Dinilai oleh Rasulullah dan orang beriman yang lain secara kerja kita Makanya tidak ada bela diri Daripada gak ada kerjaan Ada Semua dihamparkan oleh Allah Oke Mah Kenapa perempuan boleh pakai celana jeans dan kemeja Laki-laki gak boleh pakai rok Perempuan boleh pakai celana panjang Tapi bukan yang merketengku Bukan yang pating pecotot Yang gomrang Atas nasaki Iya iya Tapi kan itu ada baju laki-laki Kalau dipakai perempuan itu Pantes-pantes aja Kenapa laki-laki tidak boleh pakai Bagi perempuan Sebetulnya yang namanya perempuan kata Ipan Pantes-pantes aja Yang nilainya siapa Ya Bani Adam Kod anjalna alaikum Libasai warisau atikum warisa Walibasu takwa zalikahwer Hei turunan Adam Aku turunkan buat kalian pakaian Satu Penutup aurat buat kalian Dua Perhiasan buat kalian Tiga Pakaian takwa yang terbaik buat kalian Orang yang bertakwa Kalau saya perempuan gak bakal pakai baju laki-laki Kalau saya laki-laki gak bakal pakai rok Tiba-tiba inget Naun Temen Ipan pasti Laki-laki Mau pakai gamis Tapi salah pakai baju mama Oh Hehehe Iya Baharanya Agus lima tahun yang lalu Mbak Denang Pas di wardrobe Mamah bingung Tak budak pakai baju mam Salah baju Kalau bisa disebut namanya Hehehe Makanya begitu lihat Tampil Hehehe Kan kayak baju Baju harap makan kaya baju gamis gitu Gitu-gitu Boleh gak Bajunya kan biasanya itu hitam Putih Kan sekarang udah gitu Pakai bondir Pakai bukal gitu Gimana mah kok yang gitu Haram tidak boleh Ada tempatnya Tidak layak Tapi ibu ini beneran terjadi Pas di panggung mama gini Kenapa dia pakai baju mama Lagi lomba lagi apa Hehehe Salah ngambil di wardrobe Hehehe Udah diem Cukup Sudah cukup Terima kasih mama Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh DOGenvironarea Wabarakatuh Keksik Ehingga Muzi Keksik